Kalau menggelikir ini tandanya cabai merah keriting yang sangat pedas Karena di daerah Wonogiri, Jawa Tengah ini Mayoritas konsumen sukanya yang pedas-pedas Pengairan dengan sistem leb dan siram Dengan cara siramnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita di channel ini di TVNewong Jilek Alhamdulillah update hari ini Rabu 31 Juli 2024 Tanaman cabai merah keriting jurep 1 saya Sekarang sudah waktunya masuk petikan yang keempat Yang mana yang keempat ini sekaligus kita melakukan pengairan Dengan sistem leb dan juga siram Karena cuaca sangat panas sekali Alhamdulillah Oke langsung saja kita akan melakukan pemetikannya Ini untuk buahnya yang saya suka dari jurep ini Seperti ini tidak terlalu besar Nah ini tidak terlalu besar Dan dia juga keras padat Nah ini padat dan menggeligir Nah ini kita bisa lihat teksturnya menggeligir Kalau menggeligir ini tandanya cabai merah keriting yang sangat pedas Karena di daerah Wonogiri Jawa Tengah ini Mayoritas konsumen sukanya yang pedas-pedas Nah seperti itu loh Jadi kalau di Jakarta sukanya yang tidak terlalu pedas Di daerah Bandung juga Tapi kalau di Wonogiri sukanya yang hot-hot Nah seperti itu Makanya kita lebih suka tanam yang jurep 1 ini Ketimbang generasi-generasi baru yang buahnya sedikit besar Tapi kurang pedas Karena setiap Satu jenis cabai itu mempunyai kelebihan dan kekurangan karakter masing-masing Oke Mungkin ini nanti akan saya jadikan satu untuk video penyiraman Mungkin juga nanti kita lanjut di pemetikan kelima sekalian loh Agar tidak banyak video Yang Memakan paket data ya loh Untuk mengupload video ya loh Oke mungkin Akan saya jadikan satu Kita skip terlebih dahulu ya loh Oke loh ini sudah kelar melakukan pemetikan Alhamdulillah dapat satu karung Ya kurang lebih ini dapat 18 kiloan ya loh Dan alhamdulillah Ada tomat juga Dari 150 pohon Petikan yang ketiga Dapat satu karung Alhamdulillah ya loh Oke kita lanjut nanti Di penyiraman dan juga di pemetikan yang kelima sekalian ya loh Oke kita skip Kita sudah masuk di pengairan Yang mana pengairan ini cuma kita airisase loh Jadi tidak kita pupuk Karena pupuk tabur kemarin juga belum termakan 100% Dan untuk tutorialnya ya loh Tutorialnya kita siram-siramkan semua bedingan sampai basah ya loh Dan diusahakan penyiramannya di pagi hari Jangan di malam hari karena kalau di malam hari sangat rawan sekali ya loh Karena kalau tidak pakai mulsa begini kalau di malam hari itu biasanya takutnya jamur-jamur itu aktif di malam hari Makanya kita pengairan di pagi hari Agar aman ya loh Tidak ada yang terkena jamur pusarium utamanya kalau di pengairan di malam hari Nah untuk poin pentingnya Yang bagus ya loh untuk penyiramannya Ini dalam satu petak ini kita siram Satu kali Satu kali ya loh kita siram satu kali Sampai satu petak ini kelar Baru nanti kita ulangi lagi Jadi dua kali penyiraman Agar celah-celah tanah ini tertutup rapat Paham ya loh Nah itu poin pentingnya loh Nah setelah ini kelar Nanti kita ulangi lagi Dari sini lagi Agar rapat 100% Oke Mungkin cukup sekian dulu Kita lanjut nanti di petikan yang kelima Udah update dari ini Minggu tanggal 4 Agustus 2024 Kali ini saya akan melakukan pemetikan cabai merah keriting Varietas jurep 1 Yang masuk di petikan kelima ya loh Atau hampir puncak Jadi dari kemarin di petikan yang keempat Dan kali ini petikan yang kelima saya jadikan satu Dan juga di petikan keempat kemarin Setelah dilakukan pemetikan keempat Kita lakukan pengairan dengan sistem leb dan siram Dengan cara siramnya Di double ya loh Atau dua kali penyiraman Oke Alhamdulillah ini kita bisa lihat sendiri Tidak ada yang layu Alhamdulillah masih segar-segar semua Cuman kendala disini ada di lalat buah Dan juga kutu kebul Kutu kebul yang bisa menyebabkan penyebaran Gemini virus atau yang dikenal petani-petani itu Virus kuning Hubusnya kuning Tapi gak apa-apa ya loh Nanti kita langsung kebati Oke langsung saja kita melakukan pemetikan Untuk buahnya ya loh Alhamdulillah Bagus ya loh ini Lurus-lurus Dan ini kenapa kok Kemarin ada juga yang tanya Kenapa kok tidak roboh Nah ini fungsinya Kita buka plastik mulsa Jadi Tujuannya akar ini Biar bisa kemana-mana ya loh Kalau pakai mulsa Akarnya cuma disini saja Jadi Dia tidak kokoh Di perakarannya Kalau tidak memakai mulsa Akarnya bisa kemana-mana Dan bisa Mengokohkan Kondisi tanaman ya loh Nah ini sangat kokoh sekali Walaupun buahnya lebat ya loh Oke mungkin kita Akan lanjutkan pekerjaan Nanti akan saya timbang Hasilnya dapat berapa kilo Untuk yang petian yang keempat Kemarin dapat 17 kilo Oke kita skip Oke ya loh Kita sudah kelar melakukan pemetikan Dan Alhamdulillah bertambah Untuk petian yang kelima ini Kita mendapatkan 20,9 ya loh Dan Kurang lebihnya 21 kilo ya loh Tadi juga sudah dipotong Ada orang Beli juga di lahan Oke mungkin Kita Akhiri Nanti berjumpa Di perawatan berikutnya Mungkin Penyeprayan ya loh Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu canggol